Intro Assalamualaikum Wr. Wb Rekan-rekan semuanya pada hari ini menjelang berbuka puasa Saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk mengunjungi salah satu pasar Ramadan yang ada di Kota Bandaceh Yaitu pada Jalan Tungkudibaruh ataupun warga Kota Bandaceh sering menyebutnya dengan Jalan Geruda Bagaimana pasar Ramadan di Kota Bandaceh? Ikuti terus video saya ini Intro Rekan-rekan semuanya ini menjual aneka mie Dari mie goreng Aceh, mie Tio dan juga berbagai macam jenis mie yang dijual disini Kita melihat sangat rame Ya menjelang berbuka puasa Ini saya rekam video ini sekitar jam 5.30 ataupun setengah 6 Ini juga lemang ya Lemang khas Aceh Dere Bang Oke juga ini aneka jajanan Ramadan Ini juga lemang ya Lemang Aceh Derekan-derekan semuanya Yang ingin membeli lemang silahkan datang kesini ya Oke Oke Disini juga ada dijual aneka jus rekan-rekan semuanya Emang sangat banyak yang dijual adalah disini apa namanya makanan-makanan tradisional Aceh sepi lemang Ya ini juga merupakan menu wajib saat berbuka puasa Juga ada berbagai macam kue Ya bu Hai Ini kanji ya rekan-rekan semuanya Ini kanji khas Aceh bagi rekan-rekan yang ingin membeli kanji silahkan datang kesini ya pak ya Ini kanji semua warga Aceh pada umumnya Kanji ini juga makanan khas untuk berbuka puasa Oke Ya rekan-rekan semuanya sangat rame memang pada sore hari ini Warga kota Ban Aceh ya datang kesini berbelanja Untuk membeli berbagai macam keperluan untuk berbuka puasa tentunya Ya rekan-rekan semuanya ini adalah lambai Ini jarang ditemui di tempat lain Ya lambai ini dibuat dari berbagai jenis dedaunan Ada 44 macam jenis dedaunan yang dibuat Dan dicampur dan ini diperjakan dapat juga berkasiat untuk berbagai macam obat herbal seperti itu Oke kita jalan lagi Oke Ini juga dijual berbagai macam aneka kue Hai Hai Saya ingin memberi satu lambai Ya Padung kak saboh lambai 7 ribet 7 ribet Oh ya Ini ya rekan-rekan semuanya ini lambai Salah satu tradisional Aceh yang menu wajib untuk berbuka puasa Saya sangat suka Kalau dulu ini dijual harga-rekan semuanya harga 5 ribu rupiah Karena efek perang Rusia dan Ukraina Harga lambai naik bu ya Naik 2 ribu akibat perang Jadi semua berefeknya ke Aceh juga rekan-rekan semua ya Oke Rekan-rekan semua saya sudah membeli lambai Sama Kak Siapa namanya Kak Kak Una Kak Una Lambai Kak Una Sangat manis orangnya lagi lambai juga nanti manis Mudah-mudahan Oke Oke Kita juga jalan lagi melihat bagaimana suasana Ramadan di kota Bandar Aceh Menjelang berbuka puasa Saat ini rekan-rekan semuanya Semakin dekat dengan berbuka puasa semakin rame warga yang berdatangan seperti itu Jadi sangat banyak yang menjual lambai memang Ya Ini saya sudah sampai penghujung jalan Tungku di Baruk ya 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 Jalan Garuda yang warga kota Menteri sering menyebutnya seperti itu Oke Saya ingin coba yang di sebelahnya yang di seberangnya Saya ingin coba Oke Jadi rekan-rekan semuanya saya sudah membeli lambai Ini saya ingin membeli apalagi yang Tentunya saya lebih suka dengan Piyuh Esteller ya Esteller ya Esteller ya Esteller ya Bahan Esteller Oke Aduh Es campurnya merah-merah kali ya Keren-keren es campurnya Siap-siap-siap Ini juga ada rujak Rujak Aceh ya rekan semuanya Juga ada dijual semuanya disini memang Ini martabak Martabak Aceh Martabak Aceh Rujak semuanya Martabak Telur Juga dijual di Pasar Ramadhan ya Jadi tidak ada di tempat lain Yang lain ada di Pasar Ramadhan Kota Ban Aceh Ini juga ada berbagai macam aneka daging bebek Biryani ya Biryani nasi India seperti itu Jadi juga ada dijual disini Oke Dari nasi biryani juga ada cilok ya rekan-rekan semuanya Jadi semua lengkap di Pasar Ramadhan ini Ini juga martabak telur Yang ada di Aceh Tentunya khas Aceh ini ya Khas Indonesia Khas Indonesia Bereh Oke Ini rekan semua juga Lemang Memang sangat banyak yang jualan lemang Ini juga martabak Terima kasih Rp5 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 Rp2 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 Oh, Dike Mi Arang Mi Arang, Bangpun Oke, rekan-rekan semuanya Rekan-rekan semuanya Kalau kalian ingin Membeli jajanan berbuka puasa Di jalan Tunku Dibaru ini Ataupun di jalan Garuda ini Gak perlu bawa uang yang banyak-banyak Karena semua barang disini dijual Dengan harga sangat murah dan merakyat Seperti itu Oke, ini juga ada Apa lagi ini? Kuah Pak Su ya? Oh, ceker bakso Oke, ceker bakso jerit Jadi semua ada disini Oke, rekan-rekan semuanya Memang dari segi harga Disini juga tidak begitu mahal Harganya semua Merakyat Dan harganya sangat Cocok dengan kantong siapapun Apalagi dengan kantong mahasiswa Oke, tadi saya sudah membeli Merdapat Sampai balon Sampai balon Dapat balon ya Ini beli teh pucu Dapat balon ya Dari-dari semua ya Oke Jadi sangat rame memang Pada sore hari Menjelang berbuka puasa Beginilah kondisinya Ini juga ada Ayam bakar Ya, rekan-rekan semua ya Kita melihat Sangat ini Ini apa ini? Bakso Somai Bandung Juga ada dijual Di kota Ban Aceh Ya rekan-rekan semua ya Oke Ini juga berbagai macam Somai Sosis Yang juga ada dijual Somai Bakso goreng Sosis goreng Ya, beginilah Rekan-rekan semuanya Kondisi pasar ramadhan Yang ada di Kota Ban Aceh Ini apa lagi ini? Ini risol ya Risol ayam Macam-macam ya Semua ya Memang manis-manis Risolnya semua ya Oke Sampai dengan ayam bakar Ikan bakar juga ada Dijual di daerah sini Dari-dari semua ya Sangat Ini memang Sangat Rame Yang membeli di sini Inilah tadi Rekan-rekan semuanya Saya sudah Mengunjungi Keliling pasar ramadhan Yang ada di Kota Ban Aceh Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah video ini Terima kasih Sudah menonton video ini Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax